Sebagai 76 warga binaan, rumah tahanan kelas 2B Tanjung ikuti pemilihan kepala daerah. Pencoblosan dilakukan di dalam rumah tahanan yang dijaga ketat oleh pihak lapas dan limas, serta diawasi oleh panwaslu dan saksi. Pencoblosan di dalam rutan ini menggunakan satu bilik suara, hingga warga binaan harus bergantian dalam memberikan hak suaranya. Pelaksanaan pemungkutan suara di sini pun turut diawasi Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Kalsel, agar pelaksanaan pilkada di rutan berjalan netral. Saya mempunyai kekhawatiran bahwa di rutan Tanjung nanti dikatakan bahwa tidak netral dan lain sebagainya, ada kecurangan. Untuk itu saya langsung turun ke lapangan agar pelaksanannya betul-betul dilaksanakan secara bersih. Salah seorang warga binaan, Nasrullah mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan dalam memberikan hak suaranya. Ya, saya sebagai salah satu warga binaan di sini sangat bersyukur bisa diberi kesempatan untuk memberikan suara untuk pemilihan Kepala Daerah, Kepala Daerah Tingkat 2 Tabalong. Mudah-mudahan siapapun yang akan terpilih, siapapun yang akan menjadi pemimpin di daerah Puta Balong bisa memperhatikan dan menjejahterakan, serta memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat daerah Tabalong itu sendiri, Pak. Meski tidak mendapatkan gambaran tentang visi-misi pasangan calon yang dipilihnya, warga binaan di sini mengharapkan pemimpin yang terpilih dapat mensejahterakan masyarakat Tabalong. Rulian Di Rahman, TV Tabalong, melaporkan.